Calon wasil presiden nomor 02 Sandiaga Salahuddin Uno lari pagi di objek wisata pantai Lovina Buleleng pada selasa pagi. Tidak hanya lari pagi, Sandiaga juga menyapa para pendukungnya yang berada di pesisir pantai Lovina. Sebelum menghadiri kampanye budaya di Gorbuan Apatrasi Ngaraja, calon pres nomor urut 2 Sandiaga Salahuddin Uno berolahraga dengan lari pagi bersama tim pemenangnya ke objek wisata pantai Lovina Buleleng. Meskipun sempat mendapat penolakan, Sandiaga tetap menyapa warga masyarakat Buleleng. Di pantai Lovina Buleleng, Sandiaga Uno pun sempat menumpang perahu para melayan untuk melihat dolpin yang berada di tengah laut. Dalam kunjungannya ke Lovina, Sandiaga mengaku objek wisata Lovina merupakan pantai yang indah. Kedepannya, Sandiaga berharap dengan program OKOC-nya Indonesia bisa melahirkan tempat wisata baru seperti Pulau Bali dan Lovina khususnya. Indah sekali pantainya dan benar-benar terasa love Indonesia. Bang Sandi, selalu dalam kampanye Bang Sandi ke daerah pesisir, menyapa warga pesisir, terlalu ke layan. Ada target khusus enggak dari Lovina Buleleng? Target khusus spesifik enggak, tapi kita ingin memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi seluruh lapisan masyarakat kita, mulai dari petani, layan. Selain berwisata di Lovina, Sandiaga bersama simpatisannya pun sempat berenang di tengah laut pantai Lovina Buleleng. Nantinya, usai melakukan kampanye budaya di Singaraja, Sandiaga akan bertolak ke Nusa Tenggara Barat untuk menghadiri kampanye di Lombok. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!